Baik anak-anak, kita tiba-tiba sesi pada pembahasan, untuk kegiatan pembelajaran pada materi ini di sesi yang kedua, kita akan mendalami kompetensi kita. Ya, setelah itu kepada anak-anak yang sudah bersiapkan, baik itu kegiatan-kegiatan materi, ataupun yang sudah kalian kerjakan, bisa dipersiapkan lebih dahulu. Nah, seperti apa yang terbaik di tayar kalian, teman kita nanti akan melakukan satu persatu, Bisa tunjuk, nanti mana kalah atau kesulitan, silakan teman-teman yang lain bisa saling membantu. Kita kerjasama dalam diskus ini, supaya hasilnya menjadi baik, sehingga yang tidak paham, jadi paham, yang tidak mengerti, yang tidak tahu, jadi tahu. Ya, silakan, desalah untuk melengkapi peta konsep. Buah yang mengandung vitamin A, mangga, pepaya, jagok bali, pelewah, sayuk yang mengandung vitamin A, ubi, waktel, gokoli, bayam, dan labu. Bagus. Lanjutnya, untuk yang mengandung vitamin A, evelin. Buah yang mengandung vitamin A adalah albukat kiwi. Sayur yang mengandung vitamin A adalah brokoli dan mugis. Bisa ditambahkan, sekarang kamu putri, tambahkan apa yang mengandung vitamin A, buah dan sayur. Silakan, putri, bisa ditambahkan. Siapa bisa bantu? Ayo putri, bisa? Belum? Belum menemukan siapannya? Belum, silakan yang bisa bantu. Untuk kita minta, silakan. Baik yang sedang bertatap muka, ataupun yang ada di rumah, silakan. Yang bisa bantu, micnya bisa dinyalakan dan langsung sampaikan. Apa yang mengandung vitamin A. Ya, bisa tunggu. Yang mengandung vitamin A, selain yang disampaikan evelin, apa? Barangkali ada yang menambahkan? Cukup? Bagaimana tambah? Bayam. Terus? Buahnya blueberry, sayurnya bayam. Itu vitamin A. Lanjut, yang masuk pada vitamin B. Olivia. Olivia, silakan. Siapa yang bisa bantu? Vitamin B, buah, dan sayur. Yang ada di kelas? Tomister. Ya, itu, silakan. Buahnya buah kiri, sayurnya sayur bayam. Sampai-sampai dulu itu. Itu maksudnya apa? Kota-kota buah kiri. Maksudnya kandungannya apa? Kontennya. Sampai-sampai, kan? Ya, jelas. Buah, dan salur, yang mengandung vitamin B. Apa tadi? Buahnya apa? Buahnya buah kiwi, lalu sayurnya sayur bayam. Sayur bayam. Yang lain? Ada? Yang bisa ditambahkan? Cukup? Baik. Yang mengandung vitamin E. Coba saya minta. Nike. Ada, nike? Ya, silakan. Ada. Apa? Yang mengandung vitamin E. Oke, silakan dibantu, Selin. Selin, ada Selin? Selin? Ada Selin? Oke. Raihan, Adam, Ayo, Adam. Dan Raihan, apa buah yang mengandung vitamin E? Buahnya buahnya, buahnya bayam. Siapa ini? Barannya siapa ini? Niga. Niga, Dati. Ya, apa-apa? Tulang buahnya. Buah apukan. Oh. Sayur bayam. Tuh. Terus. Baiklah, kan? Yang mengandung vitamin E. Otak apa dipatih ini? Kameramu, Tuhan. Tuhan. Menyalakan kameranya itu. Emang mister. Emang mister. Ya, tambahkan, Tuhan. Itu buah alpukat dan sawi-sawi. Ya. Alpukat. Itu memang banyak mengandung vitamin E. Baik untuk kulit. Ya, baik untuk kulitnya untuk kecantikan. Saran punya laki-laki. Ini untuk tahu perempuan. Ya. Bilain kamu. Oke. Lanjut. Yang mengandung vitamin D. Saya minta John K. Ayo John K. John, ayo John. Jawa vitamin D itu apa? Jawa. Jawa, jauh. Jauh. Ya. Apa? Doanya sih. Yang mengandung vitamin D itu apa? Yang mengandung vitamin D. Saya bisa bantu? berikan jawaban dulu pada John Kee dulu ya apa John Hai John kita ngomong buah-buah buah min buah-buah ya ayo John waduh ya coba saya minta ke apa yang ada vitamin C apa yang ada vitamin C apa sih nyalakan dulu apa sih apa yang ada bisa nanti Oh bisa-bisam sayurnya brokoli buahnya bau pisang sayurnya brokoli silahkan ditambahkan silahkan ditambahkan Aaron Aaron Halo Aaron apa perlu ditambahkan buahnya itu buahnya itu ada pisang atau apok atau nanas sayurnya 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 itu aduh terus-aduh stokoli terus lagi-lain brokoli apa lagi ya oke sekarang vitamin C ini pasti semua bisa vitamin C nggak bisa itu kenemenan kamu lihat orang pada butuh vitamin C karena banyak korona ini laris sampai namanya UCD indomaret indomaret toko-toko itu nggak ada semua habis diborong orang karena orang membutuhkan apa membutuhkan di imun vitamin C itu baik untuk kekuatan fisik kita membangun metabolisme tubuh baik selanjutnya ke slide berapa anak ini ya tentang gerabah baik silahkan dijelaskan saya minta saya olif tapi kalau belum jawab silahkan juga ini proses pembuatan gerabah bahan tanah liat alat kayu bulat menggiling berguna untuk membuat lempengan meja putar tali-tali potong terus tahapannya dan pengambilan tanah liat proses pengolahan tanah liat proses penjemuran gerabah proses pembakaran gerabah proses finishing atau penyempurnaan saya tanya pada Alexa Alexa dan utama yang disampaikan temanmu untuk pembuatan gerabah tadi adalah tanah liat setuju dan tanah merah kalau tanah merah itu tanah merah merah dibaca merah kalau murah beda lagi kalau murah berarti mengeluarkan uang sedikit saja oke selanjutnya untuk alat-alat nanti sudah disebutkan tetapi beda dengan pembuatan gerabah madura dengan gerabah kasongan itu beda berbeda berdasarkan struktur bahasa kalau misalnya alat untuk potong namanya ya pemotong gitu ya beda dengan orang madura kalau ngomong bukan lagi tong pemotong tapi pamotong tuh ini pamotong namanya ya gitu terisi nyaman boleh ada yang bisa bahasa madura ini usbunik sedikit 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 ngomong tak ngomong tak madura tak ngerti kamu nggak bisa bahasa madura karena aku nggak ngerti bahasa madura bahasa apa ya bahasa jawa saja nah lanjut tahapan-tahapannya tadi mulai dari peminat berarti peminat kalau dipilih berarti yang diambil apa? kualitas ada kualitas tanah terbaik ada kualitas tanah yang tidak baik kualitas tanah baik maka akan menghasilkan gerabah yang baik mulai kemudian diproses dikasih air ya kan dibentuk ya setelah dibentuk kemudian dikepun dibentuk menggunakan apa? menggunakan alat cetak bisa menggunakan metode putar juga bisa terbuter 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 itu ya ada putar-putar itu ya kemudian dijemur 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 menggunakan tenaga sinar matahari juga dijemur di mesin cuci ya kalau dijemur di mesin cuci nanti cek cuci gak bisa jalan di mesin cuci nah itu ya itulah sebabnya setiap alat punya namanya fungsi fungsi dijemur di suatu tempat yang miliki fungsi tapi itu tempat pengeringan kemudian diapain dibakar 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 menggunakan barat api panasnya sekian derajat celcius nah setelah itu baru dibias dicatat strupnya baru kemudian dipasarkan dijual jadi perabot rumah tangga tapi kalau zaman dahulu enek moyang kita itu digunakan sebagai sarana peribadatan sebagai sarana upacara adat sebagai sarana sakral ya jelas ya ada disini ya oke lanjut disini tadi apakah ini juga tadi ya ini kamu lihat di layar kalian itu bentuk kita diskusikan tadi oke apa yang melatar belakang masyarakat kasongan menekuni kita berada siapa yang bisa silahkan apa yang melatar belakang masyarakat kasongan menekuni kita berada silahkan silahkan pakai yang bener pakai berbicara ayo silahkan dengan jelas anak-anak jelas tidak suaranya enggak jelas enggak jelas enggak jelas enggak jelas baik ada yang bisa mengagili Masyarakat kosongan memiliki sifat tanah muda menyuap air karena mengandung unsur kapo dan pasir sota abu vulkan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, di sana sulit air atau tampang air? Bisa rasa kasohan itu. Tadi ada di bacaan, harus dibaca itu. Dicarik di bacaannya. Dicarik di bacaannya. Dicarik di bacaannya. Irfan, apakah bagaimana interaksi masyarakat kasohan dengan lingkungan sekitarnya? Ya, kamu berarti ngapain? Yang tugasnya banyak kalau mengejakan itu, kamunya enggak benar. Ya, silakan. Siapa yang bisa? Bantu. Pandu. Pandu. Bagaimana interaksi masyarakat kasohan dengan lingkungan sekitarnya? Bagaimana? Bukun. Bukun. Selain itu, Frederico, nyalakan kameranya. Dari. Ayo. Saya ketemu banyak jawabannya. Frederico, Frederico naenggolang. Tadi sudah dipanggil setiap kali. Tidak. Tidak, silakan. Eren langsung konsentrasi ke nomor 2, Eren. Bagaimana interaksi masyarakat kasohan dengan lingkungan sekitarnya? Piria. Aku belum kerja penanggol. Belum. Ada e-phone. E-phone. Bagaimana interaksi masyarakat kasohan dengan lingkungan sekitarnya? Tadi Pandu menyebutkan rukun. Interasinya yang terjadi adalah saling mengunungkan dari sisi ekonomi. Ada banyak faktor di sana. Bisa dilihat dari faktor ekonomi. Faktor sosialnya seperti apa? Faktor sosialnya bagaimana? Siapa bisa bantu? Nomor 2. Faktor budayanya bagaimana? Siapa yang bisa? Beli. Aili. Eren. Apa orang? Oh, duarnya. Terus, main itu? Proyek yang dihasilkan memberikan pengaruh berada perkembangan budaya. Iya atau enggak? Iya atau enggak? Nomor 3. Apakah proyek gerada itu yang dihasilkan memberikan pengaruh berada perkembangan budaya? Jelas. Ya, kenapa? Karena masyarakat bisa mengenal secara turun-temurun. Secara turun-temurun. Orang enggak tahu ini gerada itu. Bukan gerada, enggak tahu. Tapi kalau dengan adanya gerada itu terus dibuat terus, anak cucu semakin Oh, ini tahu namanya. Terus terus. Jadi ada dampak di sana. Ternyata perkembangan budaya. Jadi apa? Gerada ini termasuk sesuatu yang bisa bilas. Baru ikan keberadaan. Oke, lanjut. Apakah produk yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk kehidupan keluarga, para terakjin? Ya enggak? Iya, jelas. Kita perlu diperhatikan, semuanya perhatikan. Nah, mengapa demikian? Karena apa? Karena Karena Dia mendapatkan keuntungan berupa finansial. Mereka buat, kemudian mereka jual. Mereka bisa mendapatkan uang. Dan uang itu mereka butuhkan untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari. Ya kan? Tuangkan penjelasannya dalam bentuk diagram bahwa Indonesia. Berarti harus ada data di sini. Datanya seperti apa? Kalau seru bikin diagram. Tidak usah. Tapi kamu harus mampu berpikir ekstra. Memberikan alasan-alasan yang mudah, dengan bahasa yang jelas. Kalimatmu itu harus betul-betul kalimat efektif dan kalimat berkualitas. Tapi saya memberikan alasan, ya berikan alasannya seperti apa-apa. Ya. Kamu lihat. Amal Tidak tuliskan hal yang kami ketahui lebih lanjut tentang masalah interaksi. Apakah ada hubungan usaha-usaha tadi dengan kebutuhanmu? Jelaskan. Nomor satu, gambar tukang bakso. Kira-kira hubungannya dengan kalian ada enggak? Hubungannya ada enggak? Kamu? Banyak. Jika di sinyalakan penuhnya, ada. Apa hubungannya? Timbal balik. Kamu dapat bakso yang jual kebakso dapat apa? Bapak? Salah satu bentuk kebutuhan apa? Kebutuhan sosial atau kebutuhan ekonomi? Sosial. Kebutuhan? Eh. Masa kebutuhan sosial? Ada kebutuhan ekonomi? Ekonomi. Nah kebutuhan sosialnya bagaimana? Ya terjadi interaksi tadi. Orang ini enggak bisa membutuhkan bantuan orang lain. Kamu mau makan bakso, enggak bisa masak. Akhirnya kamu beli. Dan nilai sosialnya di mana? Ketika kamu berinteraksi itu atau nilai sosial di sana? Iya kan? Enggak mungkin misalnya, katakanlah. Ini beli bakso. Tiba-tiba baksonya enggak enak. Kemudian kamu bilang sama orang, Pak. Pak, bakso-mu enggak enak, Pak. Kira-kira apa yang terjadi? Akan ada suatu perseli di sana. Di sanalah nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral itu dibutuhkan. Nilai-nilai kemanusiaan. Jadi kalau sudah ngomongkan masalah interaksi, berarti tidak bisa dipasang dengan namanya Pancasi-Pancasula. Baik dari sila satu maupun dari sila kelima. Dengan membeli berarti kamu menghargai. Dengan makan sampai habis berarti kamu menghargai. Iya enggak? Saling berinteraksi, saling omong. Enggak mungkin kamu orang mau beli bakso, misalnya baksonya lera, kemudian kamu dihim aja, terus baksonya berhenti di depan kami, mana bisa. Enggak mungkin kamu akan mengatakan, Pak, beli bakso. Masa kamu dihim aja kayak patung orang baksonya mau datang? Enggak mungkin. Itulah yang terjadi, namanya disebut sebagai interaksi. Adanya suatu hubungan. Baik tukang potong rambut juga begitu. Enggak mungkin tukang potong rambut itu tiba-tiba langsung kamu duduk meromorong rambutmu dipotong, digundung. Masa kamu akan ditanya, ini model seperti apa? Oh dipotong yang bagaimana? Yang gaul, misalnya. Oh yang kayak artis. Oh dipotong pang, pang itu yang bagaimana sih? Oh pang itu yang di tengah saja itu loh. Oh namanya pangsit itu namanya. Kalau pangsit di, kalau ngakil ini. Nah contohnya ini. Ini sekarang Pak Tua sedang dipotong. Apa mungkin si tukang potong ini langsung tiba-tiba memotong rambutnya Pak Tua? Tidak? Enggak mungkin. Pasti ada namanya interaksi. Dipotong gimana Mbak? Katanya Pak Tua nih. Oh ya yang keren, yang kekinian, yang ganteng lah. Wah baksana itu model lah itu loh. Penggantengan barang-barang. Contohnya. Ya. Lihat, satunya lagi. Ada bengkel usaha jasa. Dari sifat ekonomi ini satu apa? Kamu lihat. Dia sedang perbaiki sepeda motor. Tidak mungkin sepeda motor ini tiba-tiba ada di sini jika sepeda motor ini tidak rusak. Berarti ada faktor sebab akibat di sana. Nah, oleh sebab itu juga ada namanya paragraf sebab akibat. Kalau kamu menulaikan, kamu menulis. Sebabnya apa akibatnya ada? Pasti ada. Sebab kamu belajar, maka kamu akan timpah akibatnya. Sebab kamu malas belajar, maka kamu akan anjur. Mulai oleh pendok rumah di Gung Rek. Kan gitu. Oke lanjut. Nomor berapa sekarang? Ini? Tadi ya enggak ini? Ini? Enggak. Masalah botong royong? Ini yang tadi ya. Oke. Silahkan yang bisa langsung menjawab. Kita diskusikan bersama. Apa yang ditawarkan dalam ikan tersebut? Ayo. Apa yang ditawarkan di jutaan ini? Silahkan angkat tangan. Yang bisa. Yang yang ditawarkan di atas adalah bergotong royong. Gotong royong. Kerja? Sama. Informasi apa saja yang kalian dapat dari ikan tersebut? Apa yang kamu dapatkan informasinya? Bergotong royong atau berpergama untuk memenuhi kejadian yang baik? Akibat dari, ada enggak akibat dari gotong royong ini? Tidak ada. Masa? Kalau enggak gotong royong mana bersih? Lingkungan menjadi bersih. Nah, kiriya. Ayo. Bagaimana mengatakan enggak ada? Oleh karena sebab mereka. Ya kan? Disebabkan apa? Masyarakat menjadi dukun. Ada akibatnya. Akibatnya apa? Lingkungan bersih. Di masyarakat kompak hukum yang disampaikan, Soalnya sih pandu lagi. Hidup dan damai. Kan sepertinya banyak. Oke. Apa kelebihan dari iklan yang kalian lihat itu? Kelebihannya apa? Kelebihannya apa itu? Dari iklan ini, kira-kira. Kelebihannya. Bahasanya mudah dipahami dan dimengerti. Masyarakat yang baik adalah masyarakat yang suka gotong royong. Apa kekurangan dari iklan yang kalian alati? Kira-kira kekurangan iklan ini apa? Kurangnya tidak ada kalimat ajakan. Ya enggak? Kalimat ajakannya enggak ada. Enggak ada. Di bawahnya enggak ada. Ya? Nah, ini ikannya enggak jelas maksudnya bagaimana iklan ini. Ya kan? Kalau ini mau disampaikan ke kalayak umum atau masyarakat, ya minimal di ngajak atau ada kalimat yang mampu mempengaruhi atau kata-kata lain bisa ditambahkan. Oke. Dimanakah sebaiknya tersebut iklan ini ditempatkan? Kita kembali di mana paling baik iklan ini ditempatkan? Di mana? Di tempat umum. Tempat umum atau fasilitas umum. Contohnya. Fasilitas umum itu apa contohnya? Pasar. Ya kan? Lain di pasar sih. Mana lagi? Sekolah. Ya seterusnya. Diskusikan dengan temanmu tangan kita setelah-setelah gambar di atas. Apa yang terjadi dengan gambar ini? Apa yang terjadi dengan gambar itu? Sekelompok para... Ya, menari apa? Sekelompok orang sedang menarikan atau melakukan pementasan tari. Ya kan? Mereka mengenakan apa? Sampaikan apa yang terjadi? Kamu amati ini. Mereka mengenakan apa ini? Loh ayo. Mereka mengenakan apa? Baju? Baju. Kamu itu gimana cara berpikir? Ayo. Di analisa. Mengenakan baju adat. Baju adat. Kemudian membawa apa ini? Tipas dan lain-lain disebut apa? Payung disebut apa? Pro... 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 Proverti. Loh. Kamu gak sampai ke sana. Pikirannya. Itu diurekan di sini. Silahkan diurekan. Diurekan sendiri dengan bahasamu sendiri. Oke. Tidak. Tidak. Oke. Ini ya tadi ya. Ini sudah. Kemudian ini. Tidak. Oke. Tidak ada yang diwawancarai. Tetapi kita bisa tahu. Ya, gak usah pakai nama responden. Tetapi. Kira-kira yang ada hubungannya dengan pencernaan apa ini? Dan cara mengobatnya gimana? Cara mencegat gimana? Siapa yang bisa? Contoh. Mah. Gejalannya apa? Kalau sakit maju gejalannya apa? Mah. Ya, gejalannya apa kalau sakit, Pak? Sikit, Pak, Tut. Nah, asam lambung. Cara mengobatnya gimana? Cara mengobatnya minum obat, minum kromat, atau apa. Yang bisa kalian lakukan. Kemudian cara mencegah supaya enggak terkena penyakit maju bagaimana? Ini contoh. Nanti kamu menguraikan. Kamu selesaikan. Mapan secara atau? Nah, itu. Kamu selesaikan. Setelah ini mah, apalagi? Tolong ditulis semua. Ditulis. Tulis. 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 Nomor 2. Apa? Khusus butuh. Sembelit. Susah buang air besar. Tuh, apalagi? Banyak kan? Apa sakitnya? Apa yang ditulis? Apa yang ditulis? Oke, terus. Kelakuan. Tuka lambung. Tuka lambung. Mau ngomotrisis. Itu yang harus kamu tulis. Tulis. Hepatitis. Silahkan dikirim. Tapi nanti dikirim di Duk. Seperti temannya tahu. Gejala seperti apa mengobatnya. Gimana cara mencegahnya pakai mana? Jelas ya? Pokoknya harus nyengkap. Iya, jelas. Harus nyengkap. Germas singkatan dari gerakan masyarakat hidup sehat. Adalah sebuah gerakan yang digelakkan oleh pemerintah Indonesia. Satu-satunya Kementerian Kesehatan Negeri Indonesia yang bertujuan mengingatkan kepada masyarakat agar menjadi kesehatan yang agar memakan pola hidup sehat. PHPS. Misalkan. Misalkan. Iya. Cara untuk memulihkan dihap itu oralik ya? Iya. Oralik itu bisa dibuat. Bisa dibuat manual. Maksudnya kalian bisa buat sendiri. Gimana cara bikin oralik? Itu nanti coba dipikirkan. Mengapa mister? Ya namanya proses belajar itu berpikir. Kalau kamu enggak berpikir, tapi itu namanya bukan proses belajar. Kalau kamu hanya menerima informasi, maka kamu akan miskin informasi. Kalau kamu mau jadi kaya informasi, carilah informasi. Jelas? Jelas. Pengetahuanmu biar luas. Biar luas. Oke, yang ini tadi proyek kemadiri ya. Dekat kemadiri ya. Oke, terakhir. Baik. Pesan apa yang dapat kamu ambil dari poster di atas? Pesannya apa? Matalah keragaman. Pesannya apa? Menjunjung tinggi. Apa? Apa? Pak Tuan. Pak Tuan. Ya. Oke. Buatlah kalimat saja kan. Berdasarkan peserta. Pak Tuan. Silahkan. Sekarang dibuat. Buat dua kalimat. Waktunya dua menit. Silahkan dua kalimat saja kan. Waktunya dua menit. Ayo kita bersatu. Silahkan dipulis. Saya minta dua kalimat. Dipulis. Silahkan buat kalimat ajakan. Kita buat kalimat ajakan di mana menjaga persatuan. Buat kalimat ajakan tentang persatuan dan persatuan. Oke. Menurutmu bagaimana? Apakah gambar poster itu sesuai dengan pesan? Apakah gambar ini sesuai dengan pesan? Apakah gambar ini sesuai dengan pesan? Saya tanya. Apakah gambar ini sesuai dengan pesan? Iya. 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 Benar. Sesuai dengan pesan. Iya. Sesuai dengan pesan. Betul. Bagaimana pemilihan warna dalam poster tersebut? Pemilihan posternya bagaimana? Bagus. Sesuai. Iya kan? Match. Antara kata. Iya kan? Match. Dengan tema itu match. Karena yang dikatakan Indonesia warna hitam putih. Match. Kalau yang dikatakan Indonesia warna hitam putih berarti tidak match. Iya kan? Oke. Uwalah kalimat yang ada dalam poster menggunakan kalimatmu sendiri. Silahkan dirubah kalimat ini berdasarkan katamu sendiri. Maktunya 2 menit dari sekarang. Silahkan. On end semua. Anak-anak kita sudah selesai sampai di sini. Kita CC3 nanti masuk keberapa? Tidak ada lagi ya? Oh sudah habis wakunya. Untuk matematika. Ya. Kita. Waktunya sudah pulang ini ya waktunya. Betul ya? Sekarang jam berapa loh? Waktumu jam berapa pulang ini? 10.20. Berarti masih ada. Nanti silahkan masuk jam 10. Tepat. 10 tepat matematika. Silahkan sederhana dulu.